Halo guys, selamat datang lagi di Buddha Sena Channel Oke, sebelum kita mulai video hari ini Saya ucapkan selamat hari raya hidup Fitri Mindah air di Ngorva Idin Mohon maaf lahir dan mati Semoga amal-amal ibadah, puasa di bulan kemarin Diklimah semuanya Untuk kedepannya lebih baik lagi Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat Yang kurang berkenan di video-video saya sebelumnya Semoga di video ke depan lebih baik lagi Dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke Terima kasih telah menonton! Oke guys, di video kali ini Saya akan melanjutkan video kemarin Untuk setting takometer Takometer temperatur gauss dari G-Ready Kita lanjutkan untuk settingnya yuk Sekarang-seperti Soalnya yang sudah mencari Soalnya yang sudah kita lihat Kita akan melalui Sekarang-seperti Kita akan melalui Kita akan melalui Ini adalah Ini adalah ini belum tak double tape soalnya mau tak setting kan jadi belum tak double tape di belakangnya tachometer ini ada kayak pentol tombolan ini lah ini tombol ini nah ini tombol buat setting semua fitur di sini jadi ini caranya eh coba ya bentar nah ini saya pencet sekali itu keluar kayak menu program pencet dua kali RGB jadi kayak menu-menunya lah di digitalnya di kotak bawahnya itu coba ya yang menu pertama ini terus untuk masuk ke menu itu dipencet agak lama nah nah disitu ada mode 1 mode 2 mode 3 dan off kalau yang tadi itu off kita coba mode 1 ya di mode 1 didiemin aja dia akan berubah ke mode 1 secara otomatis nah terus dia itu nampilin voltase dari aki mobil voltase aki mobil di sini keluar angkanya itu 13,8 volt jadi voltase mobil 13,8 volt itu masih normal jadi sangat berguna jadi tahu kalau akinya tekor dia di apa display segitu terus yang menu kedua pencet lagi kita lihat menu mode 2 ya ini mode 2 didiemin dulu masuk ke mode 2 mode 2 ini sama kayak yang ini yang analog jadi ini yang digitalnya temperatur mobil yang digitalnya ini yang analog tapi angkanya nunjukinnya sama disini 7 gak hampir 70 berarti 69 disini juga 69 sama sih jadi namanya juga greddy da coach jadi da itu digital analog jadi disini digital ini analog water temperatur yang digitalnya di bawah ini masuk lagi ke mode 3 coba lagi nah ini di mode 3 mode 3 diamin aja dia akan berubah ke mode 3 mode 3 dia ada 2 tampilan yang atas untuk voltase aki yang bawah untuk water temperatur jadi di water temperatur itu dia nunjukin 73 derajat celcius di atas untuk voltasenya 13,8 volt jadi disini bisa 2 apa 2 indikator yang bisa dipasang voltase aki dan water temperatur jadi sangat berguna jadi sama sih ini sama yang di bawah water temperatur digital sama yang di atas sama aja cuman yang bawah digital yang atas analog saya mau pakai yang mode mode 1 aja lah untuk lihat digitalnya baterai voltasenya soalnya kalau temperatur kan udah ada analog jadi yang kita perhatiin yang ini aja lah biar ada tambahan jadi ini analog untuk temperatur yang bawah untuk voltase mobil nah ini ke menu yang kedua pencet 2 kali ini pencet agak lama masuk ke menunya disitu ada 3 pilihan color control day dimmer and night dimmer dari jadi jadi untuk color control kita masuk aja langsung color control pencet agak lama disini untuk merubah warna-warna dari LED lampunya disini ada pilihannya banyak 16 sampai berapa nih kita coba ya 28 29 30 sampai 34 jadi ini saya mau setting seperti lampunya brio aja apa indikator brio warna kuning kuning oranye lah itu ya itu seperti ini nah 17 sama kayaknya hampir sama cuman agak lebih terang karena dia pakai LED itu sama si LED tapi nggak tahu nggak bisa di setting terang redupnya nah ini udah masuk lagi kita masuk lagi ke RGB pencet agak lama disitu ada day dimmer day dimmer night dimmer masuk ke day dimmer ya day dimmer itu ada 1 2 3 oh ini tingkat cerah dan redupnya jadi brightnessnya 9 paling terang jadi kalau siang kita taruh di 9 aja biar cerah yang satu lagi untuk settingan tadi untuk night dimmer ya night dimmer kita masuk dulu ini night dimmer nah ini night dimmer pencet agak lama nah untuk malem kita taruh di 4 aja lah setengah dari itu kan maksimalnya 9 taruh di 4 aja malem biar nggak silau oke untuk menu RGB udah sekarang menu ini kayak apa ya warning peringatan kita pencet agak lama nah ini ada battery height battery low ada empat pilihan jadi water temperature height water temperature low masuk ke saya ulang lagi masuk ke baterai high baterai high kita pilih disini ada pilihan mau di voltase berapa mobil ini bunyi jadi akan ada bunyi tit 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 seperti itulah jadi kalau voltasenya tinggi misalnya ini saya setting di 15 ya 15 eh kok pencet ya udah 14,9 misalnya di 14,9 jadi kalau voltase mobil mencapai 14,9 dia akan bunyi jadi over over voltase lah ngecasih kakek kita masuk lagi ini pilihan yang kedua itu battery low jadi disini battery low pilih berapa ya 10 11 mungkin ya kalau di drop di 11 dia akan bunyi jadi saya taruh di 11 aja untuk baterainya nah ini ada lagi untuk warning water temperature high ini sangat penting jadi untuk kalau melebihi dari batas normal normal kan 190 sampai 100 lah antara 90 sampai 100 itu kalau udah di atas 100 nih misalnya ini saya setting di masuk ke water temperature high ini saya setting di 115 kali ya nah dia kalau udah masuk ke 115 dia akan bunyi jadi mobil udah mau overheat gitu ya kan tanda-tandanya harus berhenti dulu di cek dulu radiator-radiatornya air radiator di cek dulu pakai pendingin-pendinginan di cek dulu harus capek oke nah ini pekel nah lanjut setting lagi yuk disini tadi udah masuk RGB ini masuk ke low water temperature low pilihan yang terakhir nih kita pencet dia cuman garis-garis tiga berarti gak bisa di setting ya karena kan mobil kalau dingin ya emang pasti di nol ya kan baru-baru nyala kan masa iya bunyi ya kan berarti dia fungsinya gak dipakai nah yang ketiga eh yang keberapa nih berarti 1 2 3 4 ini menu yang keempat itu kayak ada tanda lonceng seperti bunyi itu masuk aja langsung nah disitu ada tiga pilihan lagi empat pilihan yang pertama B titik titik yang kedua B B B yang ketiga B B jadi ini suara peringatannya kalau kayak voltase tadi voltase sampai melebihi di tadi kan disetting ke 14,9 kalau melebihi di 14,9 dia akan bunyi seperti ini B kalau yang ini kalau yang ini B B B B B B B mungkin gitu kali ya yang ketiga B B B B B B B B B mungkin jadi ini ber apa bunyi juga kalau di water temperaturnya sampai ke angka tadi berapa sih tadi di settingnya ke 115 jadi ini bunyi pilihan bunyi lah pokoknya kita coba aja masuk ke B 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 nih coba aja yang ini ya keren kayak suaranya nah udah untuk setting bunyi nya yang ini pick pencet agak lama disini keluar dua indikator di digitalnya coba saya pencet sekali dia langsung 0 pencet lagi sekali yang bawah langsung keriset gitu jadi yang atas keriset yang bawah keriset juga mungkin fungsinya yang pick ini tadi itu untuk meriset digitalnya kali ya soalnya nggak ada perubahan apa-apa kita coba dulu ya pick masuk reset reset tekan agak lama juga nggak ada perubahan cuman titit gitu dong udah berarti nggak ada ini fungsinya untuk meriset digitalnya aja itu yang peak itu jadi seperti itu oke udah semua udah lupa jadi ini untuk kalau lampu senja nyala atau lampu mobil nyala itu dia redup sendiri nah ini sama kayak si ini si ini ini kalau saya redupin dia redup juga saya nyalain mobilnya dia redup itu sama jadi kayak ini nih kalau tak redupin gini oke mantul tinggal tinggal kita kita tempel aja tinggal pakai double tape ini nih double tape nya double tape ini sangat kuat nih apa murah beli di Tokopedia kemarin buat nempelin yang Devi ini juga ketempel ini ntar saya tempel disini juga pakai double tape ini oke sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video